Saudara masalah banjir di Pekanbaru semakin parah. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal meminta Pemprov Riau turun tangan membantu karena Pemko Pekanbaru disebut kekurangan dana dalam mengatasi banjir. Belakangan banjir di kota Pekanbaru semakin parah. Titik banjir setiap hujan turun justru semakin bertambah dan kondisinya sangat memprihatinkan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal mengatakan banjir Pekanbaru tidak hanya menjadi kewajiban Pemko Pekanbaru karena merupakan ibu kota Provinsi Riau. Untuk itu diperlukan sinergi dari Pemprov agar masalah banjir bisa teratasi. Diakuin Nofrizal banjir di Pekanbaru bukan lagi masalah bencana alam melainkan rutinitas yang terjadi akibat tidak selesainya upaya penanggulangan dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena Pemko Pekanbaru kekurangan dana dalam mengatasi banjir tersebut. Kita Pekanbaru sampai hari ini kan belum bisa menyelesaikan itu. Nah, kami juga mengimbau. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kota Pekanbaru saja. Ini adalah ibu kota Provinsi. Tentu kita bersama-sama. Belum lagi juga ada perwakilan kementerian PU yang ada di Provinsi Riau. Nah, saya kira ini harus perlu sinergi. Nofrizal membantah jika Pemko Pekanbaru tidak serius dalam penanganan banjir yang dialami warga selama ini. Namun kondisi keuangan membuat penanganan banjir tak kunjung tuntas. Di Peranata, Teju Sudiru, Ciraya TV melaporkan.